Yo, Better Scouter disini Hari ini gue kedatangan paket yang cukup besar Paketnya apa? This one Ini adalah Mula Palma Dari Hex Mula Origin Di bawahnya ada tersuannya Awal Penjelajah Rasa Dan gue penasaran karena paketnya gede banget Ini bisa dibilang kayak Parcel gitu lah bentuknya Jadi bentuknya kayak gini Kita buka aja Disini ada tulisannya Palma Palma berarti Gue sih sangat erat Hubungannya yang gue pikirkan Palma itu Berarti Palm Sugar Gula merah Jadi kita lihat aja isinya apa Saat dibuka Gue mendapatkan Satu kertas Mulan Palma Origin Di belakangnya ada banyak sekali Kata pembuka dari teman-teman Hex Yang membuat simulan ini Dan gue dapat satu buah kotak Satu buah kotak Ini adalah liquidnya Dan ada tulisannya Deskripsi-nya roti gula aren Freebase e-liquid 60 ml Hanya yang beda ini Dia packagingnya 30 x 2 Hmm Menarik 3 mg nikotin ya Dan kalau dibuka Set Ini bisa ngembang sendiri Saya ngembang sendiri Dan ada 2 biji 2 biji liquidnya Dan juga disini ada Pertama tulisan mula Ini gue gak tau sticker apa bukan Kayaknya sticker nih Ini kelihatannya sticker Lalu ada juga Ini hasil Rekomendasi penggunaan liquid Mula Oleh Davi Rzika Dan satu lagi oleh Fakir Liquid Ya kalian yang mau tau nama Aslinya Fakir Liquid Boleh buka disini Ternyata ini bisa dibuka lagi Dikasih juga ada baju Dan ada sebuah tas Tasnya isi apa? Kita lihat dulu ya Tasnya berisi Ada Oke ada masker Yang akan ngepakai Untuk disaat-saat kalian sekarang Terus ada Hand sanitizer Gayanya yang cukup Gue gak tau nih Gaya desain industrial Dia gayanya kayak gini Lalu ada Tissue basa Bukan tissue magic Dissue basa Oke Ini mungkin tambahan-tambahan ya Sedikit-sedikit yang lain Tapi gue sangat penasaran Dengan rasa liquidnya sebenarnya Jadi kita sikirkan dulu Barang-barang yang lainnya Biar gak terlalu berantakan Dan Kita akan coba langsung Seperti apa sih rasanya Karena Karena Permainan liquid yang tidak cukup aman nih Permainan gula arem Gue jarang banget Nemu Walaupun ada beberapa Tapi jarang nemu gue Biasanya orang kan masih stuck di Oat lagi Stuck di Strawberry Blueberry Cheesecake Parfait Or something Ini gue penasaran Jadi gue udah fresh wheat Dan gak lupa dibersihnya juga Pake gusti RDA-nya pake cosmonaut Pake life coil juga Drip tipnya Gue nyolong dari mana ya Lupa gue Drip tip harta ya Jangan salah Nah Kita akan coba Semoga Rasanya Tidak menganggitkan Hmm Huh Tiga milik dimensi lumayan kerasa Enak tapi ini Ini enak banget Parah Parah Ini enak banget sih Dimana rasa yang dominan itu Memang ada di gula aren Kalau dibilang Roti gandum gula aren Menurut gue Roti gandumnya sendiri Cukup tipis Dan Hampir Hanya terasa itu Di Aftertaste nya aja Sedikit-sedikit Terasa kayak Lo abis makan roti gandum Bau-baunya roti gandum tuh ada Tapi Ini kayak lo pake Selenya tuh Yang selai gula merah gitu Kadang-kadang lo bisa bikin sendiri di rumah Kalau misalkan yang emang suka Eksperimen gula merahnya Ini kental banget dan legit banget Gula merahnya Di high middle Yang di high sweet nya Tapi gak low juga Gak berarti kayak Beberapa liquid yang mungkin Harus dicoba beberapa kali Baru kerasa manisnya Ini kata gue di middle dan pas banget Cuma Ada satu kendala Yang mungkin gue rasakan Dari penggunaan si mula ini Dia pake 70-30 Tapi terkesannya Agak encer Sehingga Kalau misalkan kalian Pake liquid mula Dan Memang merasakan Kok Di puff keempat Puff kelima Rasanya kurang ya Karena dia sebenernya cukup encer Jadi nyerep ke kapasnya cukup cepat Dan Bikin kalian Pengen netes lagi Netes lagi Karena kalau misalkan udah mulai hilang rasanya Kemungkinan sekering Kapasnya Makanya kalian harus netes lagi Saat mulai Pertama kalian netes Awal yang agak banyak Itu liquidnya Itu cukup tebal banget Di bagian si Roti gandum itu mulai kerasa Kalau awal Karena Ada beberapa Hint Yang gak ketebak Saat mulai jadi kering Si kapasnya Saat Baru banget kalian netes Roti gandumnya itu Bisa kerasa Pas Saat inhale Dan temen-temen Yang kalau misalkan nanya Dok Gue nyobain Inhale sama exhale Terus Gue gak tau nih perbedaan rasanya Atau mungkin Gue cuma bisa ngerasain rasanya di exhale doang Ingat Kalau Rasa Dari apapun itu Yang masuk ke dalam mulut kalian Itu sangat dibantu Oleh yang namanya Indra penciuman Kalian pernah ngerasain gak sih Makan sesuatu Pas lagi pilak Pasti rasanya gak akan sempurna Makanya kalian harus tetap Jaga kesehatan mulut Dan juga kesehatan Dari hidung kalian Kalau misalkan pengen Rasa dari liquid itu Sempurna juga Nasor digandung itu Masih Muter aja di atas Tapi Kalau nanti udah mulai Agak kering Agak tipis rasanya Gula arena itu Dominasi banget Dan Menurut gue Ini mungkin akan jadi Daily liquid gue nih Sehari-hari Semua gue gak tau nih 30ml Akan habis berapa Eh 30ml Akan habis berapa lama Dan ini juga direkomendasikan Untuk penggunaan dari All in one juga Sama Hexnya sendiri So Nanti gue akan coba Di all in one Dan mungkin akan gue sharenya Di instagram aja Gak akan di youtube Karena Gue paling seneng Mencari rasa itu Cuma Di Mod dan RPA aja Jangan percaya sama gue langsung Tentang masalah rasa yang enak Atau rasa yang apapun juga Kalian harus coba sendiri Untuk menentukan selera kalian Bener-bener masuk apa enggak Jadi Video ini hanya untuk Guiding kalian Tentang rasa-rasanya Deskripsinya itu Seperti apa aja Dan Dua liquid ini Satu set ini Dihargain 135 ribu rupiah Kalian boleh cari Di toko-toko Vapestore kesayangan kalian And I'll see you in the next video So Better setter sign out Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax